Intro Adi warga Talang Kelapa Banyu Asin ini ditangkap polisi setelah menipu seorang warga hingga ratusan juta rupiah. Pria berusia 26 tahun ini meski tidak melihat, dikenal sebagai dukun dan mengobati warga yang sakit. Pelaku menipu warga dengan janji mendapatkan batangan emas. Secara spontan, siapa yang sudah kita tipu, Pak? Pak Haji. Pak Haji. Kok bisa tertarik dia dengan... Tidak tahu, Pak. Mana cara kita, Pak? Biar membujuk dia itu, biar bisa mengikuti rendah kita, Pak? Merayu Pak Haji itu seperti apa, Pak? Cuma omongan biasa itu lah. Kayak mana, Pak? Biasa itu, Pak? Ya, pada intinya di situ ada mas batangan. Dimanonya, Pak? Di Pekarangan Dio. Di Pekarangan Dio ada... Mas batangan itu dari mana? Dari Matangguru. Dari mana? Dari Al-Makrum, guru saya. Guru? Guru apa? Guru apa, Pak? Yang ngajari saya wirid. Oh, wirid? Oh, berarti punya ilmu dari wirid, dari guru kita. Korban terjerat rayuan saat Adi melakukan pengobatan pada orang tuanya dan mengatakan, di bawah rumahnya terdapat emas. Korban kemudian memberikan uang sesuai permintaan sebagai mahar dan berhasil menemukan kotak berisi logam dalam tanah di rumahnya, namun bukan emas seperti yang dijanjikan. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti. Batangan kuningan. Polisi kini memburu pelaku lain yang diduga ikut membantu tersangka.